Intro Darah memberitahu ayahnya jika tidak ada gunanya lagi menyiksa Seru sebab ibunya telah menceritakan yang sebenarnya kepada Samsir mendengar itu sontak nawap kaget dan buru-buru untuk kembali ke rumah sementara itu Sofia memberitahu kakaknya jika ia sudah tidak sabar untuk melihat mihek diusir akan tetapi kakaknya itu memiliki pemikirannya sendiri jika ayah mertuanya telah melakukan segala hal tetapi tidak merubah apapun maka dari itu mereka tinggal menunggu perang antara ayah dan putranya setibanya di rumah nawap langsung ditanya Samsir kenapa melakukan ini kepadanya sang ayah pun menjawab jika ia bisa melakukan apapun yang ia mau apalagi untuk nama besarnya dan nama keluarga tak terkecuali jika harus membunuh mihek sekali lagi mendengar itu Samsir meradang ia pun bersumpah jika satu jari akan menuju ke arahnya maka ia tidak akan sekan-sekan untuk memotong tangan itu dan apabila itu tetap terjadi maka ia akan mengutuk keluarga ini mendengar itu giliran nawap yang marah lalu menampar Samsir setelah emosinya sedikit meredah Samsir mengatakan jika mulai hari ini ia tidak memiliki hubungan apapun dengan ayahnya itu apalagi dengan keluarganya pemuda itu tidak merasa keberatan jika harus menanggalkan nama besar keluarganya dan bersedia meninggalkan rumah agak tetapi Samsir meminta ayahnya itu mengingat satu hal bahwa ia tidak akan kembali ke rumah ini sampai ia mati beberapa saat kemudian Samsir menarik tangan istrinya untuk membawanya pergi dari rumah itu terpaksa Samsir membawa Mihik ke tempat Samir sahabatnya disana ia menyadari kesalahannya dimana ia tidak tahu ayahnya ternyata mengkhianatinya pemuda itu kemudian bisa membayangkan bagaimana perasaannya di pihak keluarga Mihik maka dari itu jelas saja hatinya diliputi perasaan menyesal Samsir mengatakan kepada sahabatnya itu jika mulai sekarang tidak ada yang bisa ia putuskan lagi besok ia akan membawa Mihik ke tempat keluarganya ia tidak akan menahan apabila keluarga istrinya itu meminta Mihik dikembalikan Samir kemudian menasehatinya jika saat ini istrinya sedang membutuhkannya mengenai apa yang dibutuhkan Samsir maka ia tidak perlu khawatir karena mereka telah lama bersahabat di hadapan Mihik Samsir mengaku jika ia telah melakukan kesalahan maka dari itu ia hanya terdiam ketika istrinya itu terus menuntut bahwa apa yang ada di benak keluarganya tega menghabisi sopirnya hingga membuat anaknya menjadi yatim Samsir mengaku telah menyadari kesalahannya dan akan bertanggung jawab Samsir kemudian memberitahu Mihik jika besok ia akan dipertemukan dengan keluarganya dan jika istrinya itu ingin meninggalkannya maka ia tidak akan pernah memaksanya lagi sebenarnya hanya itu yang ingin dikatakan Samsir sebab ia tidak tahu harus bagaimana lagi Nawab menyuruh istrinya berhenti menangis ia yakin Samsir akan kembali akan tetapi istrinya itu menjawab jika mereka tahu jika Samsir sangat keras kepala menurutnya bagaimana mungkin putranya itu kembali sementara ia dihianati ayahnya sendiri Nawab tidak mau disalahkan sebab semua pasti baik-baik saja apabila istrinya itu tidak mengatakan yang sebenarnya ibu Samsir melawan sampai kapan ia harus berbohong sementara tangan putranya berada di kepalanya Nawab terus ngotot jika kepergian Samsir disebabkan Mihik ibu Samsir langsung membantahnya menganggap suaminya itu telah memisahkan putranya darinya akibat pertengkaran semalam ibu Samsir tidak keluar dari kamar jadi tidak menyiapkan sarapan Nawab memanggil Dara hanya saja yang keluar hanya istrinya Farwa memberitahu jika suaminya sejak semalam mencari Samsir Nawab kemudian menghubungi Dara dan memintanya untuk segera ke kantor selain itu ia disuruh untuk memblokir rekening dan kartu kredit Samsir sejak kejadian ini Farwa mengajak ayah mertuanya itu untuk sarapan Samsir meminta tolong Samir untuk mencarikan rumah sewa untuknya akan tetapi sahabatnya itu menolak Samsir diminta untuk tetap tinggal di rumahnya lagi pula orang tuanya sedang pergi haji Samir selama ini merasa hutang budi kepada Samsir sebab sahabatnya itu telah banyak membantu untuk keluarga dan sekolahnya sejak semalam Dara terus menghubungi Samir akan tetapi ia tidak berani mengangkatnya tanpa persetujuan dari Samsir Mihe diberitahu ibunya jika Nida akan dinikahi Ahsan ayahnya telah setuju hanya saja Nida belum memberikan keputusan berhubung Mihe akan kembali ke rumah ibunya itu menyarankannya untuk menasehati Nida akan tetapi ibunya berpesan untuk tidak membawa kabar buruk untuk ayahnya sebab ayahnya selalu khawatir apabila terjadi apa-apa dengan Mihe Dara telah menunggu di rumah Samir ia tampak kecewa sebab teleponnya tidak pernah diangkat Samir tidak mau terlibat jadi ia memberikan kesempatan antara kakak beradik itu untuk berbicara Dara meminta Samsir untuk tidak bersikap ke kanak-kanakan dan mendesaknya untuk kembali ke rumah dan meminta maaf kepada ayahnya mendengar itu Samsir hanya bisa tertawa setelah apa yang telah terjadi bagaimana mungkin ia akan melakukannya Dara memberi tahu jika rekening dan kartu kreditnya telah diblokir Samsir kemudian menjawab ada uang maupun tidak ada uang tidak ada bedanya untuknya menurutnya akan lebih baik jika dirinya tidak mempunyai apa-apa daripada bergantung pada ayahnya sementara itu melihat Samir memasak sendirian di dapur Mihe kemudian menawarkan diri untuk menggantikannya Samir tidak bisa menolak sebab sudah dianggap saudara oleh Mihe pada momen itu Samir mencoba memberikan nasihat bahwa Samsir telah melalui hari-harinya dengan perasaan bersalah ia tahu sahabatnya itu sangat mencintainya jadi apa salahnya jika Mihe memaafkannya dan memberinya kesempatan Samsir yang ia kenal telah berubah setelah mengetahui kebenaran hanya saja Mihe menjawab jika Samsir adalah mimpi buruk dalam hidupnya jadi akan sulit baginya melupakan semuanya apalagi memaafkannya di sisi lain Andalip protes kepada suaminya kenapa saudaranya mengorbankan keluarga mereka Rehan tampak malas menjawabnya menurutnya Ahsan telah mengambil keputusannya sendiri jika itu memang yang terbaik mereka harus mendukungnya ketika Ahsan datang Andalip memohon kepada putranya itu untuk memikirkan kembali keputusannya hanya saja tetap tidak terjadi perubahan Ahsan mengatakan jika ibunya ingin melihat putranya bahagia maka jangan membuat rintangan untuknya mendengar itu Andalip tidak bisa berkata apa-apa lagi Mihe menolak saat akan diantar Samsir ke rumahnya mengendarai motor akan lebih baik jika mereka naik beca atau taksi Samsir kemudian menjawab jika dirinya tidak punya uang Mihe menawarkan jika nanti bisa meminta bantuan ayahnya setibanya di sana hanya saja Samsir tetap ngotot ia tidak mau meminta bantuan kepada siapapun terpaksa Mihe menuruti perintah suaminya Samsir kemudian menarik tangan Mihe agar berpegangan di pinggangnya Mihe bertanya kepada Nida apa keputusannya Nida menjawab memutuskan atau tidak tidak akan ada perbedaan ia sejak kecil telah membayangkan Ahsan menikah dengan kakaknya jadi bagaimana mungkin ia bisa melakukannya Mihe mengatakan jika ini adalah salahnya akan tetapi ia sangat yakin jika ini adalah takdir terbaik buat adiknya Nida kemudian mengingatkan Mihe kepada kejadian masa kecil bahwa saat itu ia sangat menginginkan baju baru hanya saja ibunya selalu memakaikannya baju bekas kakaknya Mihe kemudian menjelaskan apa yang ia lihat tidak seperti yang ia bayangkan nikah dengan orang kaya selalu dikelilingi bodyguard tidak menjamin kebahagiaan Mihe seolah menceritakan kisah hidupnya sendiri ia tahu jika Nida memiliki mimpi yang indah akan tetapi mimpi tidak akan selalu seperti itu mimpi bisa berubah menjadi kenyataan buruk dalam hidup seperti yang dialaminya sementara itu Samsir hanya tertunduk malu dihadapan orang tua Mihe pemuda itu kemudian memberitahukan jika dirinya telah meninggalkan rumah Samsir akhirnya mengakui telah berbuat kesalahan sehingga banyak kerugian yang harus ditanggung oleh keluarga Mihe Samsir melanjutkan jika sudah sepantasnya dirinya mendapatkan hukuman Akram kemudian menjawab jika ia tidak tahu hukuman apa yang pantas untuknya Samsir mengatakan jika mencintai Mihe didasarkan kesombongan dan kesalahpahaman maka jika keluarga menghendaki Mihe dikembalikan maka ia akan terima Samsir merapatkan tangan lalu kemudian meminta maaf Akram akhirnya bertanya apakah ia ingin memberikan kepuasan diri sendiri dengan meninggalkan putrinya dengan tindakan ini itu artinya keluarga mereka akan menghadapi terlalu banyak masalah dan kesedihan melebihi sebelumnya Akram akhirnya mengatakan jika tidak ada hukuman untuk Samsir kecuali ia menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri dari kesalahan tersebut kata-kata itu cukup menampar Samsir nah gimana semakin membuat kalian baper kan untuk itu jangan lupa tonton terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di Myle Channel ya terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax